Lindungi Hutan Yang kami menggalang dana untuk kegiatan preboisasi atau reforestasi di berbagai wilayah di Indonesia Itu secara gampangnya Jadi kami startup badan yang profit Kami menggalang dana untuk aktivitas penghijauan bersama mitra-mitra petani kami di beberapa lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia Oke pertanyaan kedua Gimana sih awal mulanya lindungi hutan itu terbentuk? Awal mulanya pada tahun 2016 Para ponder kami yaitu Mas Ben, Mas Rio, dan Mas Kacip Datang ke Semarang Utara Di pesisir utara kota Semarang Di sana mereka melihat abrasi Di sana beberapa rumah mulai tergendang air laut Dan mereka melihat ada satu komunitas yang mencoba melestarikan lingkungan Dengan menanam pohon Para ponder kami Memulai berpikir Kenapa kegiatan baik ini tidak bisa disupport oleh banyak orang Kenapa cuma mereka saja Mereka membuat website yang bisa menghubungkan kamu Sebagai orang yang mentahir berdonasi atau membuat campaign Dengan para petani kami Seperti komunitas camar yang ada di Semarang Utara Yang membedakan lindungi hutan dan kenapa lindungi hutan harus ada Teman-teman sekalipun bukan aktivis Sekalipun cuma jumlah yang ada di depan layar Cuma nonton Netflix sendirian Bisa ikutan terlibat Itu yang bisa membedakan kami Dengan Greenpeace Dengan WWF Dengan Kehati Dengan WRA Dan lain sebagainya Jadi ada partisipasi publik yang bisa terlibat Dalam gerakan penghijauan Yang lindungi hutan inisiasi ini Lindungi hutan kalau kantor kami Kantor operasional kami Ada di kota Semarang Cuma untuk wilayah kegiatan kami Wilayah kegiatan penanaman atau penghijauannya Ada di mana Kami sekarang ini sudah ada di lebih dari 30 daerah Seluruh Indonesia Dari beberapa provinsi Teman-teman bisa cek Di lindungi hutan.com Slash penggerak Itu ada Saya nggak hafal jumlahnya Nanti teman-teman lihat sendiri ya Kalau disebutin juga kayaknya lama banget Oke Masuk pertanyaan kelima Pertanyaan yang sering Kami dengar juga Dari teman-teman Fokus kegiatan utama kami adalah Penghijauan Atau penanaman pohon Nah Kalau mungkin teman-teman juga bingung Kenapa cuma penanaman pohon Kenapa nggak bikin samp? Bah Bikin sampah Terusin climate change Kenapa nggak terusin energi Renewable energy Atau lain sebagainya Jawaban yang pertama adalah Kami ingin fokus Dikenal dengan Sebuah platform Atau sebuah organisasi Atau sebuah startup Yang fokus ke penghijauan Yang kedua Kami ingin jadi Kolaborator aja Jadi Buat teman-teman Entah yang dimanapun punya Program yang lain Katakanlah program untuk Daeru ulang sampah Atau lain sebagainya Kita bisa kolaborasi Yang ketiga adalah Nanam pohon itu Salah satu solusi Paling gampang Salah satu solusi Paling gampang Paling mudah Artinya Untuk Neckle climate change Atau manasin global Itu Ada banyak solusinya Entah itu dengan Ganti renewable energies Entah itu dengan Sustainable living Dan sebagainya Tapi Kita harus akui bahwa Nanam pohon itu Yang paling mudah Bahkan anak SD pun Bisa gitu Selama mau Itu bisa Nah kami pengen Tiga hal ini Pengen fokus Di tiga hal ini dulu Untuk kedepannya Kami pengen Jadi kolaborator Di teman-teman yang lain Kalau memang teman-teman Tahu Ada organisasi lain Bisa Bisa Ditulis di kolom komentar Atau bisa ke DM kami Siapa tahu kita Bisa kolaborasi Oke Kayaknya itu aja Aku takut-takut deh Bentar